hai hai oke what's going on guys dan video kali ini kita akan membahas tentang AI perception component atau artificial intelligence oke langsung saja langsung saja gue hapus nih oke oke yang pertama kita akan membuat blueprint character jadi klik kanan blueprint class lalu kita pilih character kita kasih nama AI enemy Buka nah disini di mask di skeletal mask kita pilih mannequin untuk contoh saja kalian bisa menamakan character kalian sendiri atau skeletal mask kalian sendiri gitu kita rotasi 90 derajat yuk nice lalu di use animation blog kita menggunakan bawaannya dari andril kita pilih kita pilih dua sense yang pertama kita tambahkan side config untuk sistem penglihatannya dan yang kedua yaitu hearing config untuk sistem pendengaran AI nya dan di dominant sense kita pilih side config side config yang lebih dominan apa kita tambahkan kita tambahkan 10 dan di hearing config sama juga kita neutral detect dan juga 10 nah disini ini di side radius nya kita kasih 100 ribu seribu dan di bawahnya seribu lima ratus seribu lima ratus dan di hearing range nya dan di hearing range nya kita tambahkan seribu 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 buat bayar parkir nah kita compile nah sudah gini di event di on target perception update di stimulus kita get sense class for stimulus equal class kita tambahkan branch di select class kita pilih ai sense nah ai sense seperti itu seperti itu dan jika true jika true oke ini sebagai contoh aja jika true kita kita oke di actor kita tambahkan cast to third person character jadi hanya actor on player nya yang bisa nge-trigger gini sense nya AI perception nya seperti itu dan di di mana di true sebagai contoh aja ketika ketika AI nya melihat pound kita maka dia akan passing karakter kita dimanapun dia berada jadi oke di di true jika sense nya true kita kasih paste set world set world rotation rotation nah jika send sign nya true dia akan set world rotation dari capsule component yang ini lalu kita tambahkan find look at rotation find look at rotation dan yang yang di start nya kita kasih get actor location jadi actor lokasinya itu actor yang ini AI kita dan target nya yaitu third person atau pound player kita jadi di as third person character kita putih get actor location nah ini get actor location kita masukkan ke target kita compile sekarang kita coba oke yee jadi sebelum cobanya kalian drag dulu AI nya dimana kalian mau neroh lihat nih masuk ke depannya set nah dia akan passing seperti itu gak ngeliat ya gak ngeliat nah dia ngeliat dia akan passing terus ke layer kita sembunyi disini dia ngeliat gak nah dia akan passing terus passing ke player seperti itu lanjut ke hearing sense di get sense class for stimulus kita tambahkan equal class lagi lalu di sense nya kita pilih AI sense hearing AI sense hearing nah nah ketika oke lalu kita tambahkan sequence sequence drag tambahkan branch jika jika send hearing nya ke trigger maka jika true sama aja ya kita copy nih nah jika true dia akan jump jump ya seperti itu jadi jika send hearing nya ke trigger dan true maka dia akan jump AI nya untuk ngetel saja kalian bisa menambahkan jika hearing sense nya ke trigger mungkin dia mau ke location apa namanya noise location nya dimana mungkin ya gitu lah pokoknya kalau kalian pernah main game seperti the last of us atau yang lainnya menggunakan AI stealth seperti gitu gitu strategi gitu mungkin kalian ngerti dah oke langsung saja kita tes oke sebelum ngetes kita masuk ke third person character nah disini jangan lupa tambahkan pound noise emitter add component pound noise emitter disini ketika kalian tekan gap slot ketika kalian tekan gap slot maka dia akan make noise target nya ini target nya yaitu komponen nya get actor location match location nya di actor player kita di pawn kita dan di noise maker kita get player character boleh juga kalian tambahkan save yaitu save dari pawn kalian oke something later kita play oke ya saya tekan caps lock dia tidak denger noise kita maju nah dia mendengar jadi radius nya antara disini kita tekan tekan dia tidak denger tidak denger noise nya dan kita maju kita tekan caps lock nah ai nya tidak denger ada noise belakang nya nah biar seru gini aja kita copy ini kita copy ini nah ketika ai nya mendengar noise dia akan jam dan rotasi jam mengarah ke player ada pawn nya pawn kita yang kita gunakan oke langsung aja caps lock tidak terdengar kita maju sedikit biar denger aku gak mau ngerah kesini ya hmm coba aku gak mau ya anjir oke 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 kok ini gitu nah sekarang kita coba lagi caps lock nah dia mendengar ada noise dia loncat nah maju ke depannya maju ke depannya dia passing ke player passing terus kalau kita sembunyi kita sembunyi guys kalau dia denger caps lock nah dia mau denger ada ada apa namanya ada AI gitu eh ada AI ada player meneluarkan noise caps lock gak denger karena radiusnya terlalu jauh mungkin radiusnya diantara sini set mantap oke di video selanjutnya kita akan membahas tentang behavior tree AI oke jangan lupa like video ini share bagi kalian atau teman-teman kalian yang suka tentang game dev menggunakan Unreal Engine jangan lupa share like dan subscribe biar gue bisa lanjut buat video yang lebih grogat lagi so thank you terima kasih super